Banyak sekali tantangan setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Salah satu diantaranya pada periode 1945-1950 Belanda melakukan upaya menentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Hal tersebut bertujuan agar dapat menguasai Indonesia kembali Menguasai kembali Indonesia ya maksudnya Bentuk upaya yang dilakukan Belanda adalah A. Melakukan agresi militer Belanda I dan II B. Mempengaruhi PBB untuk memihak Belanda C. Mendesak pihak sekutu agar membantu Belanda D. Melakukan peculikan tokoh-tokoh nasional Indonesia E. Mengembargo impor bahan pangan bagi negara Indonesia Oke coba kalau kita lihat ya Agresi militer Belanda I dan II ini terjadi memang antara periode ini ya 1945-1950 Tapi kita lihat dulu ya Mempengaruhi PBB untuk memihak Belanda PBB itu organisasi dunia Perkumpulan bangsa Organisasi bangsa-bangsa di dunia yang sifatnya netral ya Mendesak pihak sekutu agar membantu Belanda Belanda itu Sekutu itu tidak terlalu memurus urusan Belanda untuk memasai Indonesia Tapi sekutu itu lebih pada persaingan antar bloc saat itu ya Jadi enggak ya Melakukan penculikan tokoh-tokoh nasional Indonesia ini pada masa sebelum kemerdekaan ini Tapi ini kan sudah melewati masa-masa kemerdekaan Memang waktu itu ada penculikan dan dipenjarakan gitu ya Ini enggak tepat ya Mengembargo impor bahan panggung bagi negara Indonesia ini enggak ya Oke yang tepat adalah Melakukan agresi militer Belanda I dan II Coba kita bahas sedikit tentang agresi militer Belanda I dan II Ini terjadi pada tanggal 21 Juli ya 1947 ya Dari sisi Belanda menganggap bahwa agresi militer I ini merupakan Bagi Belanda ya Ini bagi Belanda Ini merupakan aksi polisionil ya Aksi polisionil Terhadap perjanjian linggar jati ya Terhadap perjanjian linggar jati ya Linggar jati Oke Nah tapi bagi sisi Indonesia Dalam pandangan bangsa Indonesia Ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian linggar jati ya Pelanggaran Perjanjian Linggar jati Jadi bagi Belanda Aksi polisionil Terhadap perjanjian linggar jati Maksudnya mempertahankan perjanjian linggar jati ya Oke Yang kedua Agresi Militer Belanda II Belanda II Ini sebutannya itu operasi gagak Atau dalam bahasa Belandanya Ini Operati Kerai ya Operati Kerai ya Nah ini berlangsung pada tanggal 19 Desember 19 Desember Sampai tanggal 20 ya 1948 ya Oke Pilihan yang tepat yang ini adalah yang Yang A ya Oke Indonesia memiliki topografi wilayah yang beragam Sehingga banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil Dan akses transformasi sangat terbatas Hal tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan hidupnya Sekalipun kebutuhan hidup tersebut tersedia Harganya menjadi sangat mahal Oleh karena itu Presiden Indonesia Memerintahkan pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat Untuk membangun fasilitas sehingga akses memuju daerah-daerah terpencil menjadi mudah Dengan demikian harga berbagai kebutuhan hidup sehari-hari terjangkau karena biaya distribusi menjadi murah Berdasarkan situasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sebagai titik-titik A. Perdoman hidup bangsa B. Pandangan hidup bangsa C. Kepribadian bangsa D. Perjanjian luhur bangsa E. Basar negara Oke, kita bahas satu persatu ya Perdoman hidup bangsa sama pandangan hidup bangsa ini sama aja ya Istilah lainnya adalah Way of Life ya Nah, maksud dari Pancasila sebagai perdoman hidup bangsa Atau pandangan hidup bangsa atau way of life ini adalah Bahwa Pancasila ini merupakan petujuh Atau perdoman Di berbagai kehidupan untuk menyatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia ya Jadi, perdoman di berbagai kehidupan Berbagai aspek kehidupan ya Untuk menyatur Kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia ya Kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia ya Oke Nah, tapi kalau disini kita lihat Ini lebih pada pengelolaan dan penyegaraan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ya Berarti ini bukan ya Oke, sekarang kita bahas yang B Yang B, eh sorry B sama A tadi sama ya Yang C ya Kepribadian bangsa Ini maksudnya kepribadian bangsa ini apa sih? Kepribadian bangsa merupakan ciri khas bangsa Indonesia Yang merupakan perwujudan budaya bangsa Indonesia yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan kepercayaan Yang telah diakini kebaikan dan kebenarannya Ini artinya ciri khas bangsa Indonesia ya Ciri khas bangsa Indonesia Yang merupakan nilai-nilai Yang Sorry, yang merupakan nilai-nilai Yang merupakan nilai-nilai ini terkandung dalam adat istiadat Kebudayaan Dan kepercayaan dan agama Serta agama ya Jadi Dan kepercayaan Termasuk agama ya Yang telah diakini Kebaikan dan kebenarannya ya Kebaikan Kebaikan Dan kebenarannya Oke Tapi kalau kita lihat dari khasnya ini Bukan yang ini ya Oke Kita Hukus lagi Coba Sekarang kita bahas pilihan yang D ini Perjanjian luhur bangsa Ini apa maksudnya? Maksud dari perjanjian luhur bangsa itu adalah Perjanjian yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia Dan harus diamalkan serta dilestarikan Jadi ini merupakan perjanjian Perjanjian yang telah disepakati ya Yang telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia Yang harus diamalkan serta dilestarikan ya Yang harus diamalkan Serta dilestarikan Oke Nah Kalau kita lihat dengan kasus ini Kita bandingkan dengan kasus yang ada di soal ini Ini gak Gak memuhi ya Kasus ini sama pengertian dari ini ya Oke Coba kita lihat yang E Dasar negara Pancasila sebagai dasar negara Artinya Bahwa Pancasila ini Maksudnya adalah Pancasila Sebagai Kaedah hukum Kaedah hukum Yang menyatur Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Termasuk di dalamnya Termasuk Di dalamnya Unsur-unsur Unsur-unsurnya ya Termasuk Unsur-unsur di dalamnya ya Unsur-unsurnya Yang meliputi Pemerintah Wilayah Dan Rakyat ya Coba Kalau kita perhatikan Ini kan lebih pada Kasusnya ini pada Aspek penyelenggaraan negara Coba lihat Presiden Memerintahkan pemerintahan daerah Untuk bekerja sama Untuk membangun Berbagai fasilitas Dan akses Memuju daerah-daerah terpenjabati Ini kan Lebih pada Pengelolaan negara Berarti yang tepat adalah Dasar negara Kalau kita merujuk pada Definisinya Pancasila sebagai Dasar negara Adalah Sebagai kaedah hukum Yang mengatur Negara Mengatur negara Berarti mengatur Penyelenggaraan negara Termasuk di dalamnya Unsur-unsur Pemerintahan Wilayah Dan Rakyat Sehingga penanyaan tepat Yang ini adalah Yang E Indis Cipartic Merupakan Organisasi Perjuangan Bangsa Yang dinirikan Pada tanggal 25 Desember 1912 Organisasi tersebut Menginginkan Adanya Jiwa nasionalisme Untuk memajukan Tanah air Guna Mempersiapkan Kehidupan Rakyat Yang bebas Dan merdeka Organisasi ini Berusaha Menciptakan Dan menumbuhkan Rasa cinta Terhadap Tanah air Dan bangsa Indonesia Dengan Semboyan Yang berbunyi Indis Celos Van Hollen Indonesia Bebas Dari Belanda Dan Indi For Indiers Hindia Untuk orang Hindia Untuk mencapai Tujuan tersebut Dilakukan berbagai Upaya Kecuali Oke Jadi upaya Yang dilakukan Oleh Indis Cipartic Untuk Mencapai Apa Untuk Mencapai Tujuannya Yaitu Tumbuhnya Jiwa nasionalisme Dan memajukan Tanah air Guna Mempersiapkan Kehidupan Rakyat yang Bebas dan Merdeka Pertama adalah Menyerapkan Cita-cita Nasional Hindia Hindia itu Indonesia Yang kedua Memberantas Kesombongan Sosial Dalam Pergaulan Baik di bidang Pemerintahan Maupun Masyarakat Jadi dulu Banyak Ketimpangan Sosial Yang ketiga Memberantas Berbagai Usaha Yang membangkitkan Kebencian Antaragama Dulu ada Sentinan Agama Sehingga Terjadi Perpecahan Antar Warga Antar Pemerintah Agama Yang berbeda Dulu ya Berusaha Mendapatkan Hak Bagi Semua Orang Hindia Oke Jadi yang Bukan Karena ini Yang ditanyakan Yang Kecuali Ini adalah Yang C Oke Yang C Nanti ada Catatan Untuk setiap Soalnya Kakek Aris Bercerita Bahwa ketika Masa Belanda Merongrong Dan tidak Mengakui Kemerdekaan Bangsa Indonesia Berikut Berikut dalam Peperangan Ia Mengenang Bahwa Ia mengenang Bahwa pada saat itu Hanya bersenjatakan Bambu runci Meskipun Dengan Senjata yang Sangat sederhana Namun Sang kakek Tidak takut Pada penjajah Dan tetap Mempertahankan Tangan Tumpah Darahnya Yaitu Negara Kesatuan Indonesia Cerita ini Sesuai dengan Bunyi Undang-Undang Dasar 1945 A Pasal 26 Ayat 1 B Pasal 26 Ayat 3 C Pasal 27 Ayat 2 D Pasal 27 Ayat 3 E Pasal 30 Ayat 1 Oke Jadi gini Kita lihat Pasal 26 Ayat 1 Ini Tentang Ini tentang Warga negara Jadi Bunyinya Yang menjadi Warga negara Yalah Orang-orang Indonesia asli Dan orang-orang Bangsa lain Yang disahkan Dengan undang-undang Ini Warga negara Yang menjadi Warga negara Itu adalah Orang Indo asli Dan Orang bangsa Lain Yang disahkan Dengan Undang-undang Orang Bangsa Lain Lain Disahkan Dengan Undang-undang Terus Pasal 26 Ayat 3 Ini Mengatur Tentang Menegaskan bahwa Hal-hal yang mengenai Warga negara Dan penduduk Diatur dengan Undang-undang Jadi Hal-hal Mengenai Warga negara Dan penduduk Ini Diatur Diatur Dengan Undang-undang Terus Kalau pasal 27 Ayat 2 Menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga negara Berhak atas Pekerjaan Dan penghidupan Yang layak Bagi kemanusiaan Ini Tentang Pekerjaan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang layak Sesuai kemanusiaan Yang layak Bagi kemanusiaan Penghidupan Yang layak Ini Penghidupan Yang layak Nah Kalau Pasal 27 Ayat 3 Ini disebutkan bahwa Setiap warga negara Berhak dan wajib ikut Serta dalam Berhak dan wajib ikut Serta Dalam upaya Pendelaan negara Jadi ini Berhak-hak dan kewajiban Dan kewajiban Dalam upaya Pendelaan negara Dalam Upaya Pendelaan negara Nah Kalau Pasal 30 Ayat 1 Ini Mengatakan bahwa Tiap-tiap warga negara Berhak dan wajib ikut Serta dalam usaha Pertahanan Dan keamanan Ini Hak Dan Kewajiban Kewajiban Dalam usaha Pertahanan Dan keamanan Nah Yang mana Yang mana nih Kalau menurut cerita ini Kemungkinan itu B sama E Tapi kalau Mempertahankan Kemerdekaan Itu lebih pada Pendelaan negara Ya Pendelaan negara Tapi kalau Berkaitan dengan Kedaulatan Rakyat Itu lebih pada Pendelaan negara Apalagi Di sini Dikatakan Menurong-urong Dan tidak Mengakui Kemerdekaan Bangsa Lebih pada Pendelaan negara Oke Sehingga Pilihan yang tepat Adalah yang B Terima kasih